Intro 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 Terima kasih telah menonton Ganda putra bulu tangkis antara Hendra Setiawan dan Lee Yong Dae Mana yang lebih baik? Tentu dunia sudah mengetahui betapa sengitnya rivalitas Kedua legenda pebulu tangkis ganda putra lintas negara, Lee Yong Dae dan Hendra Setiawan Lee Yong Dae adalah salah satu mantan ganda putra asal Korea Selatan Yang melegenda dengan prestasi yang sudah dikantonginya Termasuk keberhasilan dan prestasi Lee Yong Dae menempati ranking 1 dunia BWF Dengan 4 pasangan berbeda Melansir laman BWF, Lee Yong Dae pernah menjadi ranking 1 dunia BWF Bersama Jung Jae Sung, 2009 Bersama Ko Sung Hyun, 2013 Yo Yeon Seong, 2014 Dan Lee Yeo Jung, 2009 Sementara itu Hendra Setiawan merupakan pebulu tangkis ganda asal Indonesia Dengan pencapaian yang tak kalah mentereng Dengan skill dan pukulan mematikan Hendra Setiawan mampu menyabet beragam gelar dengan pasangan berbeda Yang pantas membuatnya dijuluki, Dewa Memiliki skill Dewa dan pukulan mematikan Hendra Setiawan yang berduet dengan Mohamad Ahsan Kini menempati ranking 4 dunia BWF sektor ganda putra Sementara Lee Yong Dae yang bangkit dari pensiun Lebih banyak bermain di turnamen bulu tangkis lokal usai partisipasi di Korea Masters 2022 Sama-sama masih berkarir di usia senja Namun Hendra Setiawan bisa dibilang lebih konsisten secara penampilan dibanding Lee Yong Dae Kedua atlet bulu tangkis tersebut menghasilkan nilai GOAT yang tipis Hendra Setiawan memiliki 504 poin Dan Lee Yong Dae dengan 658 poin secara keseluruhan Secara terperinci, mari dijabarkan dari keunggulan Hendra Setiawan atas Lee Yong Dae terlebih dahulu Hendra Setiawan unggul dari raihan medali emas olimpiade yang tidak dimiliki Lee Yong Dae Saat itu, Hendra Setiawan meraih 1 medali emas olimpiade di Beijing 2008 bersama Mendiang Markis Kido Sementara Lee Yong Dae harus puas dengan perak olimpiade 2012 bersama Jung Jae Sung Hendra Setiawan juga unggul dalam raihan 4 emas dan 1 perak kejuaraan dunia bulu tangkis Sementara Lee Yong Dae harus puas dengan raihan 3 medali perak di ajang yang sama Pada sisi lain, Lee Yong Dae unggul atas Hendra Setiawan dalam pencapaian gelar juara Indonesia Open Yang merupakan turnamen bulu tangkis super seribu Tercatat Lee Yong Dae sudah 4 kali juara Indonesia Open, 2009, 2012, 2014, 2015 Sementara Hendra Setiawan meraih 2 gelar juara Indonesia Open, 2005, 2013 Bisa disimpulkan bahwa Lee Yong Dae lebih unggul pencapaian di turnamen bulu tangkis super seribu Sedangkan Hendra Setiawan di turnamen major event seperti olimpiade dan kejuaraan dunia Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya